Ex-Jenderal Rusia jika perang dunia ketiga Inggris lenyap Ex-Jenderal Rusia jika perang dunia ketiga Inggris lenyap Seorang pensiunan jenderal yang juga pakar militer Rusia memperingatkan Inggris Tentang konsekuensi mengerikan jika kebuntuan baru di Lituania memicu perang dunia ketiga Yang berarti perang nuklir Menurutnya Inggris secara fisik akan lenyap jika itu benar-benar terjadi Letnan Jenderal Evgeny Buschinski mengatakan kepada stasiun televisi pemerintah Rusia Rusiawan bahwa Barat sedang bermain api dalam memplokade ex-Clive Rusia Kali ini ngerat untuk menjaga barang-barang yang terkena sanksi mencapai wilayah itu melalui negara NATO Lituania Dia mengecam Jenderal Inggris Syrpetic Sanders Yang mengambil alih komando Angkatan Darat Inggris minggu ini dengan seruan kepada pasukan London Untuk bersiap berperang dan mengalahkan pasukan Rusia dalam perang dunia ketiga Dia tidak mengerti bahwa sebagai akibat dari perang dunia ketiga Inggris secara fisik tidak akan ada lagi Pulau itu akan lenyap jadi saya tidak tahu di mana dia atau keturunannya akan tinggal Dalam pesannya kepada pasukan Inggris Jenderal Sanders mengatakan Saya adalah kepala staf umum pertama sejak 1941 Yang mengambil alih komando Angkatan Darat dalam bayang-bayang perang darat di Eropa Yang melibatkan kekuatan kontinental Skala ancaman abadi dari Rusia menunjukkan bahwa kita telah memasuki era baru ketidakamanan Ini adalah tugas tunggal saya untuk membuat Angkatan Darat kita mematikan dan se-efektif mungkin Waktunya adalah sekarang dan kesempatan adalah milik kita untuk direbut Buszynski memperingatkan bahwa di samping perang di Ukraina situasi Kaliningrad sangat serius dan mengklaim barat memiliki motif tersembunyi Dia mendesak Presiden Vladimir Putin untuk segera merespon dengan mengirimkan senjata nuklir di Kaliningrad Bekas poster depan Prusia, Konisberg dan wilayah paling barat negara itu yang terjepit di antara Lituania dan Polandia dan juga merupakan markas besar armada Baltic Kremlin Ini adalah permainan panjang untuk mendorong kami keluar dari Laut Baltic Upaya untuk memblokir dan memotong Kaliningrad dan akhirnya mengambilnya dari kami Barat bermaksud untuk memblokir Kaliningrad secara ekonomi sepenyumnya sampai orang-orang kita menolong dari kemelaratan Putin harus menolak pengakuan Lituania tahun 1991 Mengingkari perjanjian dengan Uni Eropa tentang Lituania termasuk perbatasan mereka Kemudian mematikan energi Lituania Dan akhirnya kita harus mengambil tindakan militer imbu mantan jenderal tersebut Buczynski yang bertugas di posisi senior di Kementerian Pertahanan Rusia Mendesak Kremlin untuk mengambil kendali atas apa yang disebut koridor Suvalkovsky Rute pasokan melintasi Lituania dan sekutu Rusia-Pelarusia Kita perlu secara demonstratif memindahkan senjata nuklir ke Kaliningrad Rudal Iskander kita katanya kepada penyiar televisi pro-Putin Yevgeny Popov di saluran Rusiawan yang dilansir Deli Milor Menurutnya Rudal Iskander saat ini berbasis di Kaliningrad tetapi tanpa hudu ledak nuklir Kita harus melakukan sesuatu Kita harus memperkuat kehadiran militer Kita diperbatasan dengan Lituania Seperti yang kita lakukan pada Desember tahun lalu Dan Januari tahun ini diperbatasan dengan Ukraina Rusia harus memberitahu Amerika pertama melalui saluran rahasia Bahwa mereka bermain api Kalian benar-benar akan bermain sampai Rusia tidak akan berhenti Karena itu adalah ancaman bagi keamanan nasional kami Upaya di wilayah kedaulatan kami Bu Sinski kemudian memperingatkan dunia akan merasakannya Gandum Ukraina akan tampak seperti lelucon dibandingkan dengan langkah tegas kami Dia ditanya dugaan dengan kata lain ini adalah perang dengan NATO Dia menjawab ya apalagi yang kita lakukan Kalau tidak mereka hanya mencekik kita Kita tidak bisa berhenti Kalau tidak mereka akan merampas Kaliningrad dari kita Juru bicara Putin Dmitry Pesko Memperingatkan bahwa semua kepercayaan kini telah menguap antara Barat dan Moskow Hubungan antara Rusia dan Barat tidak akan kembali ke level sebelumnya Karena Moskow tidak akan pernah lagi mempercaya mitra seperti ini Ini akan menjadi krisis yang panjang Tetapi kami tidak akan pernah mempercayai Barat lagi Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zagarova Menyebut tindakan Barat terhadap Lituania secara terbuka bermusuhan Lituania harus memahami barat karastik tindakan Vilnius di transit Kaliningrad sebagai bermusuhan Berarti waktu untuk pembicaraan telah berlalu Katanya kepada Presenter Televisi pro-Kremlin Vladimir Soloviov Mereka berpihak berwenang ke Lituania yang berperilaku agresif Mereka telah melewati batas hukum internasional dan menuju tindakan kasar yang tidak bersahabat Mereka lah yang berperilaku provokatif agresif bermusuhan Seorang pensiunan jenderal yang juga pakar militer Rusia memperingatkan Inggris tentang konsekuensi mengerikan Jika kebuntuan baru di Lituania memicu perang dunia ketiga yang berarti perang nuklir Menurutnya, Inggris secara fisik akan renyap jika itu benar-benar terjadi Letnan Jenderal Evgeny Buszynski mengatakan kepada stasiun televisi pemerintah Rusia Rusiawan bahwa Barat sedang bermain api dalam memblokade ex-Claive Rusia Kaliningrad untuk menjegah barang-barang yang terkena sanksi mencapai wilayah itu melalui negara NATO Lituania Dia mengecam Jenderal Inggris Sir Patrick Sanders yang mengambil alih komando Angkatan Darat Inggris seminggu ini dengan seruan kepada pasukan London Untuk bersiap berperang dan mengalahkan pasukan Rusia dalam perang dunia ketiga Dia tidak mengerti bahwa sebagai akibat dari perang dunia ketiga, Inggris secara fisik tidak akan ada lagi Pulau itu akan renyap jadi saya tidak tahu di mana dia atau keturunannya akan tinggal Dalam pesannya kepada pasukan Inggris, Jenderal Sanders mengatakan Saya adalah kepala staf umum pertama sejak 1941 yang mengambil alih komando Angkatan Darat dalam bayang-bayang perang darat di Eropa Yang melibatkan kekuatan kontinental Skala ancaman abadi dari Rusia menunjukkan bahwa kita telah memasuki era baru ketidakamanan Ini adalah tugas tunggal saya untuk membuat Angkatan Darat kita mematikan dan se-efektif mungkin Waktunya adalah sekarang dan kesempatan adalah milik kita untuk direbut Buszynski memperingatkan bahwa di samping perang di Ukraina situasi Kaliningrat sangat serius dan mengklaim Barat memiliki motif tersembunyi Dia mendesak Presiden Vladimir Putin untuk segera merespon dengan mengirimkan senjata nuklir di Kaliningrat Bekas poster depan Prusia, Konisberg dan wilayah paling barat negara itu yang terjepit di antara Lituania dan Polandia dan juga merupakan markas besar armada Baltic Kremlin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!